Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adik semua Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya Adik-adik sebelum belajar Perkenalkan terlebih dahulu Kakak adalah mahasiswa dari jurusan Pendidikan Guru Madrasa Iktidakirah Universitas Islam Negeri Sokartal Saifudin Jambi Nah adik-adik semua Sebelum kita memulai pelajaran Ada baiknya kita mulai pembelajaran kita pada hari ini Dengan membaca doa terlebih dahulu ya Berdoa dimulai Hari ini kita akan belajar di tema ketiga Yakni mengenai tugasku sehari-hari Memasuki subtema pertama Yakni tugasku sehari-hari di rumah Pembelajaran ke-6 Adik-adik sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Simak baik-baik video ini ya Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Dengan berkumpul bersama keluarga Adik-adik dapat membuat kalimat sederhana Dari kosa kata yang telah ditentukan 2. Dengan bimbingan guru Adik-adik semua dapat memasangkan daftar harga barang 3. Adik-adik dapat menyanyikan lagu Dan memperhatikan panjang dan pendek lagu Desaku dengan baik dan benar Nah setelah ini Ayo kita langsung mulai belajarnya Baik hari ini kakak mempunyai teks bacaan Simak baik-baik ya teks yang akan kakak bacakan Berkumpul bersama keluarga Pada hari minggu Siti berkumpul bersama keluarga Ayah dan ibu bercerita tentang masa kecilnya Ayah menceritakan masa kecilnya Waktu kecil ayah tinggal di desa bersama kakek dan nenek Desa ayah terletak di lereng gunung Di sekitar rumah kakek terdapat sawah yang luas Kakek memiliki sawah yang luas Ayah sering membantu kakek pergi ke sawah Menanam sayur, jagung, dan padi Sawah kakek sangat subur Adik-adik dari teks bacaan tersebut Kira-kira teks tersebut berbicara mengenai apa ya Ayo siapa yang tahu Nah benar sekali Teks tersebut bercerita tentang berkumpul bersama keluarga Ayah sering pergi ke sawah membantu kakek Dari teks bacaan tersebut tadi Adik-adik semua kata tugaskan untuk membuat kalimat sederhana Dari kosa kata yang telah ditentukan dari teks bacaan tersebut Ada pun kosa kata tersebut meliputi Satu, desa Dua, petani Tiga, pagi Empat Menanam Dan yang kelima adalah sawah Cara menjawabnya yakni dengan menggunakan kalimat sederhana dari kosa kata yang telah ditentukan tersebut Nah adik-adik semua bisa mengerjakan dengan cara seperti yang kakak jelaskan tersebut ya Hasil pertanian dari desa bermacam-macam Sayur-sayuran berasal dari desa Buah-buahan juga berasal dari desa Kita dapat membeli sayur-sayuran dan buah-buahan dengan berbagai pecahan uang Nah kali ini di desa tersebut mempunyai berbagai macam haram dan buah-buahan Di antaranya yang pertama kacang panjang Yang kedua tomat Yang ketiga pisang Dan yang keempat ada bayang Nah dari hasil pertanian tersebut memiliki harga yang berbeda-beda Yang pertama harga 1 ikat kacang panjang dihargai 500 rupiah Yang kedua 1 kg tomat dihargai 2.000 rupiah Yang ketiga 1 sisir pisang dihargai 5.000 rupiah Dan yang terakhir yang keempat 1 ikat bayang dihargai 1.000 rupiah Nah ketika kita sudah mengetahui Berbagai macam harga dari hasil pertanian tersebut Kira-kira barang mana yang harganya paling murah ya Harga yang paling murah adalah 1 ikat kacang panjang dihargai senilai 500 rupiah Nah lalu apa harga barang yang paling mahal ya Harga barang yang paling mahal yakni 1 sisir pisang dihargai senilai 5.000 rupiah Nah setelah kita mengetahui harga barang termurah dan harga barang termahal Ayo adik-adik semua kita ulikkan harga barang dari yang paling murah ke yang paling mahal Yang pertama ada 1 ikat kacang panjang Yang kedua ada 1 ikat bayang Yang ketiga ada 1 kg tomat Dan yang keempat yang paling mahal adalah 1 sisir pisang Setelah kita mengetahui harga barang yang paling mahal dan harga barang yang paling murah Adik-adik semua kakak harap dapat mengerjakan soal berikut Yakni memasangkan harga barang dengan barang yang telah ditentukan Karena cukup memberi garis dari gambar barang tersebut ke nilai uang yang sesuai Nah setelah ini adik-adik semua ayo kita bernyanyi bersama lagu Yesaku Nah kali ini kakak akan menggunakan birama 3 untuk menyanyikan lagu tersebut Birama 3 ini kakak ambil dari suara sendok yang dipukul ke gelas Serta tepukan meja Caranya adalah sebagai berikut Setelah adik-adik mengetahui bugi birama 3 Ayo kita nyanyikan lagu Yesaku diiringi birama 3 Desaku yang ku cinta Rujaan hatiku Tempat ayah dan bunda Dan handai tolongku Tak mudah ku lupakan Tak mudah bercerai Selalu ku rindukan Desaku yang pernah Mari kita menyanyikan lagu Yesaku bersama-sama Ulangi terus ya lagu tersebut di rumah Sehingga kalian dapat menghafalkannya Adik-adik hari ini kita semua sudah belajar Minta Satu Membuat kalimat berdasarkan kosa kata dari teks berkumpul bersama keluarga Yang kedua Menentukan harga barang Yang ketiga Menyanyikan lagu Yesaku sesuai dengan birama 3 Pesan dari kakak Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dari pemerintah ya Selalu cuci tangan Makan makanan bergizi Tetap di rumah Dan apabila kalian mempunyai kegiatan di luar Jangan lupa pakai masker ya Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini Mari kita tutup dengan membaca doa bersama-sama Cukup sekian pembelajaran hari ini Dan kakak ayuhi dengan ucapan Wabillahi taptik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di pembelajaran dari selanjutnya